Intro Video kali ini akan membahas tentang sejarah singkat Kopassus atau Komando Pasukan Khusus Satuan Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat yang legendaris tersebut Dikutip dari artikel, Pasukan Khusus TNI Polri Komando Pasukan Khusus yang disingkat menjadi Kopassus adalah bagian dari bala pertahanan pusat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat yang memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan Menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror Menurut artikel, Pasukan Khusus TNI Polri dalam perjalanan sejarahnya Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah operasi penumpasan DITI Operasi militer PRRI, Permesta Operasi Trikora, Operasi Dwi Kora, Penumpasan G30 SPKI PPRA di Irian Barat Operasi Seroja di Timur Timur Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang Thailand atau Operasi Woyla Operasi GPK di Aceh Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma Serta berbagai operasi militer lainnya Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya Sehingga pasukan ini sering disebut sebagai pasukan baret merah Kopassus memiliki moto berani Benar, berhasil, sejarah Kopassus Dimulai ketika pada tanggal 15 April 1952 Kolonel Alex Evert Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi atau Kesko TT3 Ide pembentukan kesatuan komando ini berasal dari pengalamannya Menumpas Gerakan Republik Maluku Selatan, RMS, di Maluku Saat itu Kawilarang bersama Letko Selamat Riyadi Yang kelak menjadi Brigjen Anumerta Merasa kesulitan menghadapi pasukan komando RMS Kawilarang dan Selamat Riyadi Bercita-cita untuk mendirikan pasukan komando Yang dapat bergerak tangkas dan cepat Komandan pertama saat itu adalah Ijon Janbi Ijon Janbi adalah mantan Kapten KNIL Belanda Kelahiran Kanada Yang memiliki nama asli Kapten Rokus Bernardus Fischer Pada tanggal 9 Februari tahun 1953 Kesko TT dialihkan dari Siliwangi Dan langsung berada di bawah kepala staff TNI Angkatan Darat KSAD Pada tanggal 18 Maret tahun 1953 Mabes Abri mengambil alih dari komando Siliwangi Dan kemudian mengubah namanya menjadi Korps Komando Angkatan Darat KKAD Tanggal 25 Juli tahun 1955 Organisasi KKAD ditingkatkan menjadi resimen pasukan komando Angkatan Darat RPKAD Yang tetap dipimpin oleh Muhammad Ijon Janbi Tahun 1959 unsur-unsur tempur dipindahkan ke Cijantung Di timur Jakarta Dan pada tahun 1959 itu pula Kepanjangan RPKAD diubah menjadi resimen para komando Angkatan Darat RPKAD Saat itu organisasi militer itu telah dipimpin oleh Mayor Kaharudin Nasution Pada saat operasi penumpasan DITII Komandan pertama Mayor Ijon Janbi terluka Dan akhirnya digantikan oleh Mayor RE Jailani Kemudian pada tanggal 12 Desember tahun 1966 RPKAD berubah pula menjadi pusat pasukan khusus AD atau Puspasus AD Nama Puspasus AD ini hanya bertahan selama 5 tahun Sebenarnya hingga tahun 1963 RPKAD terdiri dari 2 batalion Yaitu Batalion 1 dan Batalion 2 Kesemuanya bermarkas di Jakarta Ketika Batalion 1 dikerahkan ke Lumbis dan Longbawan Saat konfrontasi dengan Malaysia Sedangkan Batalion 2 juga mengalami penderitaan juga di Kuching Malaysia Maka komandan RPKAD saat itu Letnan Kolonel Saruo Edy Karena kedekatannya dengan Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani Mengusulkan 2 batalion Banteng Rider Bentukan Ahmad Yani ketika memberantas DITII di Jawa Tengah Di upgrade di Batu Jajar Bandung menjadi batalion di RPKAD Masing-masing batalion 441 Banteng Rider 3 Semarang Ditahbiskan sebagai batalion 3 RPKAD Di akhir tahun 1963 Menyusul kemudian batalion lintas udara 436 Banteng Rider 1 Magelang menjadi batalion 2 Menggantikan batalion 2 lama yang kekurangan tenaga di pertengahan 1965 Sedangkan batalion 454 Banteng Rider 2 Tetap menjadi batalion di bawah naungan Kodam di Ponegoro Batalion ini kelak berpetualang di Jakarta Dan terlibat tembak-menembak dengan batalion 1 RPKAD Di Hek Kawasan Pangkalan Halim Perdana Kusuma Tanggal 17 Februari tahun 1971 Resimen Baret Merah ini kemudian diberi nama Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda Dalam operasi di timur-timur pasukan ini memainkan peran sejak awal Mereka melakukan operasi khusus guna mendorong integrasi tim-tim dengan Indonesia Pada tanggal 7 Desember tahun 1975 Pasukan ini merupakan angkatan utama yang pertama ke Dili Pasukan ini ditugaskan untuk mengamankan lapangan udara Sementara angkatan laut dan angkatan udara mengamankan kota Semenjak saat itu peran pasukan ini terus berlanjut Dan membentuk sebagian dari kekuatan udara yang bergerak atau mobil untuk memburu toko fretilin Nikolaus Lobato pada Desember tahun 1978 Pada tahun 1992 menangkap penerus Lobato Sanana Gusmau yang bersembunyi di Dili bersama pendukungnya Kemudian dengan adanya reorganisasi di tubuh ABRI Sejak tanggal 26 Desember tahun 1986 Nama Kopasanda berubah menjadi komando pasukan khusus yang lebih terkenal dengan nama Kopasus hingga kini ABRI selanjutnya melakukan penataan kembali terhadap grup di kesatuan Kopasus Sehingga wadah kesatuan dan pendidikan digabungkan menjadi grup 1 Grup 2, grup 3, Pusdik Pasus Serta detasemen 81 Sejak tanggal 25 Juni tahun 1996 Kopasus melakukan reorganisasi dan pengembangan grup dari 3 grup menjadi 5 grup Yakni grup 1, para komando berlokasi di Serang Banten, grup 2, para komando berlokasi di Kartasura Jawa Tengah, grup 3, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Berlokasi di Batu Jajar, Jawa Barat Grup 4, Sandi Yuda Berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur Grup 5, Anti-Teror Berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur Detasemen 81 Unit Anti-Teroris Kopasus Ditiadakan dan diintegrasikan ke grup-grup tadi Sebutan bagi pemimpin Kopasus juga ditingkatkan dari Komandan Kopasus yang berpangkat Brigadir Jenderal menjadi Komandan Jenderal Dan Jen Kopasus yang berpangkat Mayor Jenderal bersamaan dengan reorganisasi ini Terima kasih telah menonton!